Intro Ya mungkin kita jumpa lagi di sudut kota siap-siap pemilu Masih bareng saya ini teriak dan kita akan berbincang nanti dengan narasumber Kita masih menarik perbincangan bicara soal media sosial at pemilu Nah ada apa dengan suratnya ya? Karena bicara soal pemilu adalah pesta besar atau hajatan besar Kita jalankan di Februari 2024 Kau melihat banyaknya berita-berita yang bersebar di media sosial Apakah itu benar-benar berita yang akurat, asli atau hanya sekedar berita Kita batas seperti apa peran media sosial terkait pemilu 2024 Bersama narasumber-narasumber yang luar biasa Ganteng-ganteng ya bapak-bapak ya Kita menyapa dulu nih dari perwakilan mahasiswa Ini yang beda umurnya paling setahun dua tahun loh sama Ayu ya Halo Bas Ahmad Khairaihan ya Ini dari Politeknik STIA Lanjakarta Mewakili generasi milenial Nanti kita siap berbincang bicara soal media sosial Udah follow-followan belum akun ya? Sobuk-buk ya Kemudian kita berbincang juga dengan Pandodi Wijaya Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Pandodi Kita gak pernah bosan ya untuk membicarakan pemilu Pandodi ya Dan juga seperti apa mengkomunikasikan pemilu yang baik di media sosial Bersama pengamat komunikasi publik Universitas Indonesia Ada Bang Reska Herlambang Halo Mbak Ayu terima kasih sudah diundang Iya kita ngobrol nanti terkait media sosial ya Bang Reska ya Siap Kemudian juga ada peneliti pusat riset kebijakan publik Badan riset dan inovasi nasional Ada Bang Vincent Siman Joran Bang Vincent Halo Mbak Ayu Pemerintah TVRI tercinta Kita ngomongin media sosial nih ya Bapak-bapak ya terkait pemilu Sebenarnya ke Pak Dodi dulu Pak Dodi efektif gak sih sebenarnya media sosial Di era sekarang di pemilu 2024 Digunakan dengan tepat untuk memperkenalkan para peserta yang ikut di pemilu 2024 Ya pertama kalau dilihat dari jumlah pengguna media sosial di Indonesia kan sangat besar ya Kan disebut terbesar keempat di dunia Kemudian dari sisi demografi pemilih di Indonesia kan lebih dari 50% adalah anak-anak muda Anak-anak muda Yang itu notabene adalah pengguna media sosial Itu untuk meraih simpati, meraih efek elektoral dari pemilu yang akan sesengarakan Jadi saya meyakini di era digital ini Media sosial sangat efektif untuk fungsi campaign Untuk fungsi campaign sendiri Nah Bang Reska terlihatnya gimana nih kalau Pak Dodi tadi bilang Sangat efektif sebagai pengguna komunikasi publik media sosial di tengah pemilu sekarat ini Seperti yang Bang Reska? Jelas sangat efektif sekali Karena kalau kita lihat dari fungsinya tidak hanya bisa melakukan sosialisasi melalui frame rate sosial tadi Tetapi juga dari sisi ekonomi juga berdampak positif bahayu Misalnya kandidat yang dulu kalah harus menjangkau daerah-daerah pelosop Atau titik-titik yang tidak tersentuh secara elektoral bisa tersentuh melalui jejaring media sosial tadi Namun ini ibarat dua sisi yang harus betul-betul diperhatikan Karena sisi negatifnya juga sangat besar sekali Dan potensi bisa menimbulkan masalah ataupun konflik Sekarang kalau kita lihat misalnya pada pemilu 2019 yang lalu Ketika media sosial sudah mulai masuk ke dalam ranah politik Untuk mempengaruhi persepsi dan juga pola pemilih di publik itu sendiri Kita lihat waktu itu masih eranya Facebook misalnya Atau masih eranya Whatsapp yang sudah mulai booming saat itu Banyak sekali kita menerima broadcast-broadcast yang berkaitan dengan black campaign Ataupun juga informasi-informasi Sarah Atau bahkan potongan-potongan video yang konteksnya tidak jelas Namun dinarasikan seolah-olah itu kejadian yang real dilakukan di publik Artinya apa ketika kematangan demokrasi dari 2019 sampai dengan 2024 Ini harus menjadi lompatan besar dalam peningkatan pola pikir masyarakat dalam bersosial media Jangan sampai nanti gadgetnya yang smart tetapi user sebagai individunya yang gak smart Malah menurun Bahkan menurun Bahkan juga kalau kita lihat juga dari aspek regulasi misalnya Para kandidat ini juga sebagian besar sudah mulai menggunakan platform media sosial Contohnya TikTok misalnya Berbagai kandidat misalnya memperkenalkan campaign melalui jingle Melalui berbagai acara Melalui media-media yang sudah digunakan seperti itu Lalu setelah timbul pertanyaan Feedback positif apa yang bisa didapatkan oleh publik Kita lihat di tahun 2024 ini Atau di 2023 ketika proses pesta demokrasi dimulai Masing-masing kandidat sudah mulai mengeluarkan program-program jidunya Melalui misalnya TikTok Melalui Instagram Melalui platform media sosial lainnya Kemudian yang kedua timbul pertanyaan Apakah dengan tayangan video tersebut Bisa berdampak lurus Atau berbanding sebadan dengan apa yang dilakukan oleh kandidat Untuk merahi elektron dari konstituennya Kita akan coba tanya apa ini berarti ya Bang Vincent kalau berdasarkan risetnya seperti apa Tadi sudah disampaikan oleh Bang Resda sendiri Ini kan sebenarnya apakah menjadi dua sisi mata uang Nah kalau dari Brin sendiri melihatnya seperti apa Bang Vincent Ada riset gitu ya Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi Bahwa ini hidup di era media sosial Pemilih juga banyak menggunakan media untuk tahu informasi 78% sekarang penetrasi internet kita 216 juta gitu Jadi sangat besar sekali gitu Tapi yang perlu kita cermati adalah beberapa hal Yaitu terkait bagaimana maturitas kita Di dalam menggunakan media sosial Seberapa dewasa kah kita menggunakan media sosial Baik sebagai masyarakat maupun juga para elite partai dan lain-lain gitu ya Nah ini sebenarnya momentum Momentum kita supaya lebih meluas lagi Masyarakat-masyarakat mengenal calon Mengenal apa yang terjadi Tetapi yang perlu diamatin menurut saya ada dua Pertama Gunung seluruhnya ini terjangkau Mbak Khususnya daerah-daerah 3T ya 3T 3TP sekarang Daerah tertinggal Terpencil Terluar dan perbatasan Nah Dan kalau saya tidak salah Ini yang kemudian jadi concernnya ombudsman Agar ini betul-betul Meluas Merata Semua bisa menikmati gitu Lalu concern yang kedua adalah Seberapa etikanya kita menggunakan Khususnya ini aspek daripada netranitas ya Ini yang juga perlu dibahas Khususnya bagaimana netranitas TNI, ASN Dan Polri di dalam Menggunakan media sosial ini Nah itu juga sempat disosialisasikan Nanti kita bahas ya Bang Vincent Kita mendengar dulu nih Dari suara pemilih Dengan adanya media sosial ini Seperti apa pemilih akhirnya tergugah Atau jadi tahu Siapa yang harus dia pilih Dari Ahmad sendiri mewakili Pemilih pemula seperti apa Kalau dari yang udah dijelaskan sama Dari Pandodi Itu kan ada manfaat dan konsekuensinya Dari bahan Penggunaan teknologi dalam Promosi kandidat itu Adanya Keterluasan informasi yang dapat diakses mungkin Tetapi ada PR juga yang dapat Menjadikan pemerintah itu adalah Penggunaan internet yang secara meluas Itu mungkin jadi PR besar Terkait dengan Penggunaan akses yang merata Bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian juga adanya Masyarakat juga harus pintar Bukan hanya ponsel-ponsel yang pintar Karena Masyarakat itu Harus bisa memilih informasi yang benar Atau Atau informasi yang didasarkan Padahal untuk Hanya adu domba saja Soal jangkauan Memang kita harus akui Sangat efektif ya Kemudian dari sisi biaya Juga sangat murah Efisien Tapi problemnya adalah soal Mengukur keberhasilan kempen ini Selama ini belum ada Dari berdasarkan media sosial Jadi misalkan kandida itu berkampanye Lewat iklan di Salah satu platform media sosial Itu yang bersangkutan Tidak bisa memastikan Hariha Usernya ini akan memilih dia atau enggak Nah ini berbeda dengan kampanye secara langsung Face to face Face to face Door to door Atau dari rumah ke rumah Ketuk pintu Kita bisa memastikan Kandida bisa memastikan Yang bersangkutan akan memilih dia atau enggak Oke Nah tapi kalau media sosial ini kan Misalkan selebgram Dia punya follower banyak Belum tentu follower yang cuman Itu akan memilih dia di Milik suara Oke Nah jadi problem media sosial ini Bagi perspektif kandidat adalah Memastikan ini menjadi Suara di TPS Gimana Bang Reister Lihatnya kalau dari sisi Ini menarik kalau kita melihat dari sisi output ya Jadi ketika produk yang kita hadirkan kepada masyarakat itu Bisa berdampak mereka Atau bisa mempengaruhi pola pilih mereka Kalau kita masih ingat Mbak Yu di tahun 2004 Ketika SBI tampil pertama kali menjadi sebagai kandidat calon presiden Kali itu iklan di media televisi, radio itu sangat impactful Sangat besar sekali ketika ketokohan hadir Tokoh baru Berlatar belakang militer Kemudian dikemas dengan berbagai Seni advertising Ini menjadi pilihan bagi publik Tapi apabila kita bandingkan Misalnya ketika 2004 Di era SBI Dan 2014 di eranya Jokowi Jokowi tampil dengan Frame yang berbeda Misalnya dengan tren berusukan Nah tren berusukan ini dikemas menjadi produk Kampen melalui siaran televisi Masih impact Tetapi hanya sekitar 60-70 persen saja Tapi sekarang kalau kita lihat di tren 2023 sampai dengan 2024 Tren ini sudah berbanding terbalik Jadi ketika asumsi yang tervisualan oleh masyarakat Yang terlihat secara gambar Atau melalui suara Melalui tayangan televisi Belum tentu berbanding terbaliknya Untuk mendapatkan pemilih Contoh misalnya Dulu ada tren misalnya Salah satu ketua umum partai Yang setiap hari mengundar-undar dorong berobak Nah ini tren-tren yang harus menjadi pendewasaan Bagi semua masyarakat Bahkan masyarakat itu sudah teliti Sudah jeli Sudah cerdas Ayo sekarang Pilihlah program Atau produk kimpin Yang benar-benar programnya itu menyentuh masyarakat Kalau dari berdasarkan riset Gimana Bang Vincent? Sangat berpengaruh besar Mbak Jadi kita bisa lihat ya Dengan media sosial ini Peran daripada KPU Peran daripada penjara pemilu Sangat terbantu oleh beberapa komunitas Ada beberapa komunitas yang kemudian melakukan Infografi sederhana Inilah yang ditawarkan oleh A, si B, si C gitu Sehingga masyarakat Bisa tahu apa yang sebenarnya dipropos Oleh masing-masing kandidat ya Namun juga kalau bisa kita lihat Bahwa masyarakat itu juga semakin cerdas Nah sekarang kan kalau ada postingan di media sosial Selain tidak postingan yang kita lihat itu komen Kita yakin yang komen disitu juga Masih ada betul-betul real accountnya Jadi betul-betul mereka berada dua argumentasi Oh gini-gini Sebenarnya kalau ngelihat Kenapa komen itu lebih menarik Gimana Pak Dodi? Yang diharapkan kampanye di media sosial ini kan Kampanye yang dua arah Betul Karena platform media sosial itu memungkinkan Antara pengguna dengan penerima ini berinteraksi Oke Ada tersebut kampanye yang Kita lihat dalam demokrasi deliberatif itu Ada komunikasi dua arah Nah itu kalau beda dengan media cetak elektronik ya Yang hanya satu arah lewat TV Itu kan ada dialog Nah kita berharap Penggunaan media sosial sebagai metode kampanye Itu ada dialog Antara kandidat dengan pemilih Nah ini tidak hanya dalam komen-komen berita sebetulnya Jadi misalkan kandidat itu bikin live Live Facebook atau live Instagram Disitulah bisa berdialog Membuka forum komen atau forum dialog Nanti face to face Sehingga itu bisa dilakukan sebagai bentuk Kampanye yang menarik Salah satu cara meminimalisinya Gap tadi Mbak Ayu Antara pengirim pesan dengan berterima pesan Nah ini juga perlu atensi khusus Pak Dan KPU sendiri mengingat Bahwa media sosial ini Tidak hanya dimanfaatkan untuk campaign produknya Atau visi dan misi Tetapi juga sekarang dimanfaatkan sebagai forum Untuk melakukan polling Tentang misalnya di Facebook Saya lihat ada polling secara individu dari organisasi Berarti di TikTok juga semakin banyak polling Nah ini menjadi ruang yang Saya khawatir itu kan jadi bias dan akan tibul Konflik baru dalam pesan dan pesan Berarti intinya media sosial ini berperan penting Pada saat pemilu secara garis besar ya Bapak-bapaknya kita masih menyepakati Walaupun memang tadi ada dua sisi mata uang Yang memang harus terus digali apakah beritanya Benar-benar valid atau tidak Sependapat ya Jadi jangan lupa gunakan nanti Kalau kita punya akun media sosial dengan bijak Ya kalaupun berkomentar Berkomentar yang sendai Kita juga memberikan informasi Tentang mungkin kalau pemilu apapun yang kita datang Bukan malah membuat berita yang tidak benar Bapak-bapak terima kasih Kurang waktunya ya Pak Makanya kita tetap akan berdiskusi Justru itu kita punya program Sudut Kota Siap-siap Pemilu Jadi saksikan terus ya pemirsa Di Siap-siap Pemilu Terima kasih telah menonton!